Sebuah rumah sakit di Beijing mendirikan klinik darurat di sebuah gimnasium agar pasien dapat mengakses pelayanan medis. Langkah itu dilakukan setelah pemerintah Tiongkok pekan lalu secara dramatis melonggarkan beberapa langkah pengendalian COVID-19 yang dikenal paling ketat di dunia. Sejauh ini, Beijing memiliki lebih dari 3 kali lipat jumlah klinik darurat menjadi lebih dari 300 dengan sedikit indikasi kepadatan pasien. Rumah sakit Chaoyang yang terkenal dengan Departemen Penyakit Pernafasannya mendirikan klinik kedua pada pekan ini di sebuah gimnasium terdekat. Berbagai distrik telah mendirikan klinik darurat, sementara itu stadion atau pusat rekreasi di Beijing. Pakar kesehatan mengatakan Tiongkok akan menghadapi puncak infeksi dalam 1 atau 2 bulan. Pada hari Rabu, pemerintah mengatakan akan menghentikan laporan kasus COVID-19 tanpa gejala karena tidak mungkin dilacak dengan pengujian masal. Sejauh ini belum dilaporkan kematian akibat COVID-19 sejak tanggal 4 Desember.